Satu, Pak Presiden mengatakan bahwa anak-anak tidak menyukai politik. Eh, sekarang berubah. Bapak bicara A, Bapak bicara B, tapi realisasinya C. Bukan A dan B itu. Artinya, Bapak bukan sosok pemimpin yang layak ditiru, diteladan. Baik, para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama dengan saya. Pada kesempatan video kali ini, saya coba mereaksi satu buah video. Mungkin kali ini hanya satu video yang saya reaksi. Ini adalah satu video yang dibuat oleh seorang putra dari NTT yang kebetulan tinggal di Jakarta dan menjadi salah satu relawan dari Anies Baswedan. Dalam videonya kali ini, yang menyampaikan kekesalan-kekecewaannya terhadap Presiden Jokowi, yang katanya Jokowi merupakan Presiden yang bukan Presiden terbaik menurutnya. Karena ada banyak hal yang tidak pernah dilakukan oleh Jokowi. Jokowi sepertinya menjadi penonton membiarkan rakyat ini menderita. Dan apakah benar demikian? Apakah saudara sekalian sepakat dengan apa yang dikatakannya? Untuk tidak penasaran, mari kita saksikan selengkapnya video berikut ini dan silakan berikan komentar. Selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan saya, Fritz Alorboi. Kali ini saya mau mengkritik Pak Presiden Jokowi Widodo. Pak Jokowi, saya anak timur yang loyal militansi mendukung Bapak. Tapi kali ini, saya harus mengatakan bahwa, sorry Pak Presiden, saya sudah tidak menyukai Bapak lagi. Kebijakan-kebijakan yang Bapak buat itu menurut saya ada sebagian yang melenceng daripada persatuan. Bapak sudah tidak adil. Bapak tidak mampu mempersatukan anak bangsa. Bapak lebih mementingkan kepentingan dinasti politik kerajaan Bapak. mementingkan, memuluskan kepentingan keluarga Bapak daripada kepentingan umum. Demi melancarkan apa yang Bapak buat untuk kepentingan keluarga Bapak. Bapak terpaksa harus melanggar kata-kata sendiri. Dan menurut saya itu bagian dari tipu-tipu rakyat. Kenapa? Satu, Pak Presiden mengatakan bahwa anak-anak tidak menyukai politik. Eh, sekarang berubah. Bapak bicara A, Bapak bicara B, tapi realisasinya C. Bukan A dan B itu. Artinya, Bapak bukan sosok pemimpin yang layak ditiru, diteladani. Hmm, cocok. Rakyat hari ini menangis. Bapak biarkan. Rakyat sementara mencari kerja. Bapak biarkan. Rakyat sedang menangis. Ibu-ibu rumah tangga sedang menangis. Masalah dapur. Bapak biarkan. Harga barang malah meningkat tajam. Ekonomi rakyat makin sengsara. Kemiskinan makin bertambah. Bapak malah senang dengan kepentingan. Bapak dengan keluarganya. Hura-hura di istana. Menikmati uang rakyat di istana. Tapi tidak memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat. Kata Bapak bahwa keadilan sosial bagi rakyat. Bagi seluruh Indonesia. Bagi seluruh kabupaten, kota, desa, lura, RT maupun lainnya. Tapi apa realisannya? Tidak tersentuh. Saya mau tanya Pak Presiden. Apa prestasi Pak Presiden dalam mempersatukan seluruh anak bangsa? Ingat Pak Presiden. Kami mengangkat Bapak. Kami memilih Bapak duduk di istana bukan untuk memuluskan kepentingan keluarga Bapak. Tapi bagaimana urus rakyat sedang menangis. Bapak bilang Bapak banyak membangun pembangunan di wilayah timur. Apa saja Pak Presiden. Jangan hanya kasih sepah saja. Jangan kasih ampas-ampasnya saja yang dikasih ke wilayah-wilayah pelosok desa. Sementara banyak pelosok desa yang sementara sedang nangis. Bapak duduk enak-enak. Saatnya kami anak bangsa menggulingkan Bapak di tahun 2024. Meskipun sudah selesai. Tanpa digulingkan juga sudah selesai sejabatannya. Jadi sudah saatnya Pak Presiden ini diganti. Demi memuluskan kepentingan Bapak. Undang-undang saja mau dirubah. Rubah usia. Agar apa? Gibran. Jadi Wapres. Itu adalah strategi yang Pak Jokowi bangun. Demi untuk kepentingan ekonomi Bapak dan keluarga-keluarganya. Lihat MK juga keluarga Bapak. Jadi kekuasaan ini sudah milik Pak Jokowi. Saya yakin. Kalau begini terus maka Keluarga Jokowi akan pimpin bisa ratusan tahun. Lantas apakah pemimpin lain sudah tidak ada? Anak bangsa yang lain sudah tidak ada? Pak Presiden masih banyak anak-anak muda. Aktivis-aktivis. Orang-orang hebat di luar sana yang Pak Presiden tidak tahu. Yang bisa menjadi Presiden Indonesia harusnya Bapak orbitkan mereka. Bukan orbitkan keluarga. Apa prestasi Kaisang? Apa prestasi Gibran? Berapa banyak pembangunan di Solo yang ia sudah buatkan? Sehingga Bapak terlalu percaya diri. Menorbitkan, mengendorse anak-anak Bapak sendiri untuk menjadi ketumpartai, wali kota, dan lain sebagainya. Karena itu bagi saya, saya mengatakan Bapak Presiden ini bukan Presiden yang adil. Tapi Presiden yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Hanya mementingkan kepentingan keluarganya. Karena itu sudah saatnya Pak Presiden dan keluarganya diganti dari kekuasaan di bangsa ini. Tidak tepat Pak Presiden dikatakan sebagai Bapak bangsa. Karena menurut saya Bapak lebih pada orang-orang tertentu saja. Tapi, mencederai hati kami sebagai anak bangsa. Ada sebagian orang yang dihajar. Sementara orang-orang yang bersalah, Bapak Presiden Jokowi membiarkan kasus rempang. Kasian sekali warganya. Pak Presiden, biarkan begitu saja. Kasus wadas, Pak Presiden, biarkan begitu saja. Cuek, lihat. Jadi penonton, orang menangis di bangsa ini. Sementara Bapak hanya ingin memuluskan kepentingan Cina di tanah sendiri. Cina kuasai ekonomi kita. Cina kuasai tenaga kerja kita. Bapak lebih percaya Cina daripada SDM anak bangsa. Sementara universitas-universitas menciptakan orang-orang yang handal. Tapi Bapak lupa dan lebih mengutamakan, lebih menyepelekan SDM anak-anak bangsa ini. Saya merasa kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Dan menurut saya, Presiden Jokowi bukan Presiden yang terbaik buat saya. Tapi tidak baik buat saya. Memang buat kamu. Di masa akhir-akhir ini. Bukan yang awal-awal. Maaf, saya harus ngomong. Memang buat kamu. Pak Presiden, di akhir masa jabatan ini, Pak Presiden menunjukkan kebijakan yang tidak baik buat saya. Sekian dan terima kasih. Fritz Alorboi. Baik sahabat sekalian, itu salah satu ungkapan kekesalan, kekecewaan yang dilontarkan oleh seorang putra daerah dari NTT. Fritz Alorboi. Beliau adalah orang Alor yang tinggal di Jakarta saat ini dan juga merupakan salah satu relawan dari Anies Baswedan. Ungkapan tadi kalau kita perhatikan lebih banyak sifatnya iri hati kalau menurut saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena diungkapkan bahwa Pak Jokowi awalnya mengatakan bahwa anak-anaknya tidak menyukai politik tetapi pada akhirnya akan masuk ke dunia politik. Hal ini kalau memang bagi saya, ya seorang tua, ya mungkin kalau anak-anaknya tidak menyukai dia akan sampaikan seperti itu. Tetapi kalau dalam perjalanan ternyata anak-anak menyukai ya, sebagai orang tua wajib hukumnya untuk mendukung. Dan itu tidak ada salahnya. Karena tidak ada aturan atau undang-undang yang melarang bahwa seorang putra presiden itu tidak boleh masuk atau terjun ke dunia politik. Itu tidak ada aturan undang-undang, hukumnya tidak ada seperti itu. Karena setiap warga negara berhak, ya secara konstitusi berhak dipilih maupun memilih dan bisa masuk ke dunia politik. Salah satunya menjadi pengurus partai. Selama ADRT partai itu memungkinkan untuk orang tersebut bergabung, itu tidak jadi masalah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Fritz ini dari Alor itu sangat tidak masuk akal. Dan beliau juga menyampaikan bahwa presiden Jokowi adalah presiden yang bukan presiden yang terbaik bagi dia. Ya kalau bagi kamu sebagai seorang relevan dari pihak sebelah, pasti tentunya yang baik itu juga tidak baik semua. Dan itu wajar ya. Tanpa kamu sampaikan juga kita sudah paham. Bahwa Anda menyerang Pak Jokowi seperti ini juga dengan tujuan untuk apa? Untuk ya orang yang bakal melanjutkan Jokowi juga tidak disukai seperti Pak Ganjar nantinya. Dan ungkapan namanya juga pendukung salah satu paket itu biasanya seperti itu. Tetapi sangat disayangkan. Kata kalimat ini lontar kan tidak sesuai dengan fakta. Yang mengatakan bahwa ya sudah saatnya Jokowi harus digulingkan. Ya tanpa digulingkan pun memang sudah secara konstitusi tidak memungkinkan lagi beliau untuk duduk ke periode berikutnya. Atau ke periode ketiga dan itu beliau juga menyadari bahwa konstitusi kita tidak memungkinkan. Oleh karena itu tanpa digulingkan pun ke tahun 2024 beliau akan turun dengan sendirinya. Karena itu sudah masa jabatan sudah selesai. Jadi tanpa Fritz berkuar-kuar model seperti ini pun Pak Jokowi akan turun dengan sendirinya. Karena ada batas waktunya. Limit waktu sudah selesai. Kemudian yang berikut Fritz juga mengatakan bahwa harus sudah saatnya harus gantikan Presiden Jokowi dan keluarganya atau anaknya. Nah ini sangat tidak masuk akal. Oke kita lihat. Tanpa diganti pasti akan ada saatnya diganti. Karena masa berlaku sudah selesai istilahnya. Masa jabatan beliau selesai di 2024. Dan oleh karena itu pilpres terjadi. Supaya bisa dipilih kembali orang akan menggantikannya. Jadi tanpa kamu omong seluruh laki-laki Indonesia tahu. Tanpa dibikti semua tahu bahwa 2024 itu terjadi. Pemilu dan pilpres ya. Pilek dan juga pilpres itu terjadi. Sehingga ya kalau dengan berkuar-kuar seperti ini kita pikirnya isinya lain. Ternyata sama saja. Hal yang sebenarnya orang sudah tahu tetapi diungkapkan kembali dengan gaya ya seperti itu. Untuk menari simpati tapi saya yakin ya perlu belajar banyak lagi untuk bisa memberi kritikan kepada Presiden Jokowi. Seperti halnya kita ketahui bahwa Jokowi kepemimpinannya itu justru rakyat puas kepemimpinannya itu kurang lebih 80-an persen. Dan itu mencetak sejarah bahwa seorang Presiden di Indonesia ini yang kepuasan rakyatnya itu sampai dengan 80-an persen. Ini baru beliau, baru Pak Jokowi. Lalu ketika dikaitkan anak-anaknya sudah saatnya Jokowi harus diganti. Keluarganya juga harus diganti. Kapasitas Anda apa? Kalaupun Gibran seorang wali kota, Bobino Sition seorang wali kota Medan, Gibran di Solo. Kalaupun diganti itu kan ada aturan mainnya. Tidak serta-merta karena ketidak kesukaan lalu kita ganti seperti itu. Atau Kaesang perlu diganti itu pun kalau memang sesuai dengan keputusan munas partai PSI itu sendiri. Kalau memang mau diganti ya silahkan diganti. Tetapi Anda yang bukan apa-apanya di PSI, kompor-kori-kori minta ganti itu kapasitas Anda apa? Dan ini yang sangat disayangkan ya. Tetapi Fritz perlu tahu bahwa NTT di masa kepemimpinan Presiden Jokowi banyak hal yang Jokowi sudah lakukan dan sudah buat. Ada bendungan, waduk besar yang ada di NTT. Yang pembangunan selama ini kita hanya mimpi tetapi Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus untuk Indonesia Timur termasuk NTT. Dan itu Fritz perlu tahu itu. Sekalipun kita boleh beda pandangan, boleh beda ideologi, boleh beda pilihan, tetapi tidak semestinya kita melupakan segala jasa yang telah kita dapatkan. Anda mungkin tinggal di Jakarta tidak merasakan pembangunan apa-apa di NTT ini. Tapi untuk orang NTT itu merasakan itu. Dan Anda perlu tahu bahwa Jokowi justru menang telak di NTT. Tanpa seorang Fritz mendukung pun Pak Jokowi pasti akan tetap terpilih. Seandainya konstitusi memperbolehkan untuk periode ketiga. Dan Fritz mengatakan bahwa Anda adalah salah satu militan yang militansi yang luar biasa mendukung Jokowi. Ya bukan hanya Anda. Semua rakyat Indonesia itu pasti mendukung. Sehingga Pak Jokowi terpilih menjadi Presiden. Jadi tidak perlu berkuar-kuar. Semua orang yang namanya fans dengan Pak Jokowi tentunya saat itu pasti memilih Pak Jokowi. Jadi ya coba dilihat kembali kita di NTT ini kira-kira Presiden mana yang pernah menjabat bangsa ini menjabat Presiden di bangsa ini di Indonesia ini yang memberikan perhatian istimewa untuk Indonesia Timur termasuk NTT ini. Saya yakin baru Pak Jokowi ini yang rajin ke NTT memberikan perhatiannya. Pembangunan sana-sini. Dan itu yang perlu Anda ketahui. Boleh Anda tidak mendukung lagi partai pendukung yang mengusung Pak Jokowi. Silahkan. Itu hak Anda. Tetapi untuk seorang Jokowi ya perlu dilihat dulu. Kalau Anda kecewa sebagai pribadi? Iya. Tetapi kalau kecewa Anda harus diikuti orang lain ya? Saya yakin tidak. Kalau Anda katakan bahwa kami anak bangsa jangan bilang kami Anda yang punya kepentingan ini. Sebab orang lain tidak punya kepentingan sama seperti Anda pasti tetap akan mendukung Pak Jokowi. Jadi mungkin itulah yang ya sebagai orang NTT saya sebagai salah satu putra daerah NTT ya sangat sesalkan apa yang disampaikan oleh saudara Fritz Allerboy ini. Ya ungkapannya seolah-olah Pak Jokowi tidak pernah berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Mungkin buta barangkali sekian puluh tahun Freeport dikuasai asing di jamannya Pak Jokowi diambil alih dibangun shelter nikel ditahan tidak diekspor mental lagi tetapi dibuat semelter-semelter untuk bisa produksi sebagian di Indonesia ini lalu diekspor keluar sehingga harganya lebih bagus. Banyak hal jalan-jalan tol dan nanti ujung-ujungnya akan dirilai bahwa itu kan utang semua ya. Tapi presiden-presiden sebelumnya apakah semua utang itu pembangunan kita rasakan seperti ini. Nah itu perlu diketahui. Jadi pesan saya untuk Fritz Allerboy Anda masih muda masa depan masih panjang silakan belajar politik yang lebih bagus lagi dan juga bisa memberikan kritik saran yang membangun ke sifatnya tetapi perlu dilihat dulu siapa yang diserang kira-kira rekam jejaknya seperti apa Anda perlu tahu. Jangan hanya karena kita beralih pandangan atau beralih pilihan lalu orang yang pernah berjasa dengan kita dengan kampung halaman kita daerah kita kita lupakan begitu saja. Terima kasih.